Salam pagi buat teman-teman Jadi hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Abraham dan Isa Kenapa di gambar ini bahwa Abraham telah menggunakan pisa tajam untuk membunuh Isa Isa pilih depannya untuk dipersembahkan Tapi disini bukan berarti bahwa ia mencisa Untuk mengetahuinya ada dia kita terdapat di kejadian 21 ayat 1 dan 7 dan kejadian 22 ayat 1 sampai 14 Tuhan janjikan seorang putra kepada Abraham dari putra itu akan lahir banget Sekali keturunan yang akan memenuhi seluruh dunia Tetapi Abraham dan istrinya Sarah Sudah terlalu tua untuk mempunyai anak 20 tahun berlalu Abraham tetap percaya akan janji Tuhan yang telah Tuhan memberikan kepada Abraham dan keluarga Ketika usia Abraham 100 tahun dan usia Sarah 90 tahun Tuhan mengingatkan mereka akan janji yang telah Tuhan memberikan kepada Abraham dan Sarah akan mempedai anak Saat putra mereka lahir Sarah begitu gembira sehingga Ia tertawa penuh Tuhan telah membuatku tertawa Kata Sarah Maka mereka menamai anak itu Isaac artinya ia tertawa Ketika Isaac masih kecil Tuhan menguji Abraham Isaac harus dibawa ke gunung yang bernama muria Dan di gunung itu Tuhan memberitahu Abraham Abraham supaya Abraham bunuh Isaac dan mengorbankan Isaac Dengan ganti dari domba Abraham sangat bingung karena sebelumnya Tuhan telah memberitahu kepada Abraham bahwa Tuhan lah yang memberi Isaac Tapi sekarang Tuhan menyuruh Abraham untuk membunuh Isaac Abraham bingung namun ia tetap percaya kepada Tuhan Isaac memikul kayu bakarnya Abraham memegang pisau dan obornya Bersama-sama mereka melaki gunung itu Dan suatu ketika Isaac bertanya kepada Abraham Mana anak domba yang akan kita persembahkan? Tanya Isaac Di situ Abraham bingung untuk menjawab apa Tapi akhirnya Abraham menjawab Tuhan akan menyediakan dia Saat Abraham menata kayu di atas besbak Mulai meningkat Isaac dan membaringkannya di atas tumpukan kayu itu Tangannya mulai mengangkat pisau tajam itu dan hampir menusuk tubuh Isaac Tiba-tiba saat dia hampir menusuk tubuh Isaac Malaikat bersuruh kepada Abraham Abraham Jangan lukai anak itu atau malaikat Tuhan tahu kau percaya kepada Tuhan dan kau sentia kepadanya Lihatlah di semak sebelah sana Ada seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut di semak bulgak Korbankanlah domba itu sebagai ganti putramu Maka berlalu mengorbankan domba itu Menggantikan putranya Ia menamai tempat itu Tuhan akan menyediakan Karena Tuhan sudah menyediakan korbannya Seperti yang dikatakan Tuhan Janjinya pasti di penuh Terima kasih Terima kasih